Intro Anda masih bersama kami di redaksi pagi, pemirsa setiap tahun ada saja kisah pemudik unik yang menarik perhatian. Kali ini ada yang mudik dengan mengayuh sepeda dari Depok ke Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, ada juga pemudik dengan becak motor dari Tangerang ke Brebes, Jawa Tengah bersama anak dan istrinya. Intro Seorang pemudik asal Depok, Jawa Barat melakukan perjalanan mudik ke Jatiroto Wonogiri, Jawa Tengah menggunakan sepeda. Saat ditemui, ia sedang beristirahat di wilayah Boyolali, Jawa Tengah pada Rabu Siang. Ia mengaku sudah melakukan perjalanan selama tiga hari. Ia berangkat dari Depok, Jawa Barat pada minggu pagi. Diperkirakan pada Rabu malam, ia akan sampai ke kampung halamannya. Mudik dengan sepeda ini juga diakui sudah dua kali ia lakukan. Ia memilih menggunakan sepeda karena memang hobi bersepeda dan ingin mencari kesenangan. Untuk menjaga keselamatan, ia memilih perjalanan pada pagi hingga sore hari. Saat malam hari, ia beristirahat di rumah teman atau di masjid yang dilewati. Sementara seorang pemudik asal Tangerang, Banten memilih untuk memboyong keluarganya ke kampung halaman di Brebes, Jawa Tengah menggunakan becak motor. Ia menggunakan becak motor bersama anak, istri, dan saudaranya untuk melakukan perjalanan mudik pada Rabu kemarin. Alasan hemat biaya menjadi faktor utama. Bukan tanpa kendala, kemacetan yang terjadi membuat kabel remnya sempat putus di tengah jalan. Pemudik yang nekat menggunakan becak motor ini diperkirakan sampai ke kampung halaman setelah menempuh perjalanan selama 15 jam. Tim Liputan CNN Indonesia